Gudang oli di kawasan Pluit penjaringan Jakarta Utara kembali terbakar Jumat siang 6 April. Api yang diduga berasal dari percikan las tersebut sempat berkobar selama satu jam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas yang mengerahkan tujuh unit mobil pemadam. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran yang sudah ketiga kalinya terjadi di gudang oli tersebut. Namun kejadian itu sempat membuat panik warga sekitar termasuk pemilik pabrik yang lokasinya berdekatan dengan gudang oli. Dari keterangan sejumlah saksi, korban api dipicu dari aktivitas pengelasan yang dilakukan sejumlah orang di area bekas gudang yang pernah terbakar pada akhir bulan lalu. Percikan api mengenai caceran oli sisa kebakaran sebelumnya dalam waktu singkat api membesar. Besarnya kobaran api membuat petugas sempat kesulitan. Namun setelah lebih dari satu jam, si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas dari Sudin Pemadam Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!